Intro Oke, jadi dari soal diketahui ada sebuah persamaan kuadrat yaitu 2x kuadrat dikurangi 11x ditambah 5 dialingnya 0 lalu kita diminta untuk mencari himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat ini nah karena kalau kita lihat persamaan kuadrat yang kita punya ini bentuknya itu adalah x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dengan nilai a nya itu tidak sama dengan 1 maka kita bisa mencari bentuk persamaan kuadrat seperti ini akar-akar penyelesaiannya menggunakan rumus ABC jadi rumus ABC itu adalah sebagai berikut ini nilai dari x1, x2 nya atau akar-akar dari persamaan kuadratnya itu adalah min b plus minus akar dari b kuadrat dikurangi 4k c lalu dibagi dengan 2a jadi ini adalah rumus ABC nya dan kita akan cari nilai x1 dan x2 nya menggunakan rumus ini jadi karena di soal kita punya persamaan kuadratnya adalah 2x kuadrat dikurangi 11x ditambah 5 sama dengan 0 maka a kita nilainya adalah 2 b nya adalah min 11 dan c nya adalah 5 jadi tinggal kita masukkan ke dalam rumus ABC nya maka x1, x2 nya itu adalah min b berarti tinggal kita masukkan min dari min 11 plus minus akar dari b kuadrat berarti min 11 kuadrat dikurangi 4 dikali 2 dikali min 5 dibagi dengan 2 dikali a berarti 2 oke tinggal kita hitung berarti 11 plus minus akar dari min 11 dikuadratkan itu nilainya adalah 121 lalu min 4 dikalikan 2 dikalikan 5 ini bukan min ini ini min 4 dikalikan 2 dikalikan 5 hasilnya adalah min 40 jadi kita bagi dengan 4 maka nilainya akan menjadi 11 plus minus akar dari 121 dikurangi 40 hasilnya menjadi akar dari 81 bagi 4 dan ini 11 plus minus akar dari 81 adalah 9 jadi ini adalah nilai x1, x2 nya sekarang kita akan cari x1 dan x2 nya terpisah jadi kita pisahkan operasi yang positifnya yang penjumlahan dan pengurangannya maka kita akan dapatkan x1 nya kita gunakan yang positif berarti 11 ditambah 9 dibagi 4 yang nilainya adalah 20 dibagi 4 yang nilainya 5 lalu x2 nya 11 dikurangi 9 yang nilainya dibagi 4 berarti 2 dibagi 4 yang nilainya adalah setengah atau 0,5 jadi kita sudah dapatkan akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat ini tinggal kita gabungkan untuk membentuk himpunan penyelesaiannya maka kita bisa tuliskan bahwa himpunan penyelesaian dari persamaan 2x kuadrat dikurangi 11x ditambah 5 sama dengan 0 itu adalah kita tinggal masukkan nilai-nilai akar penyelesaiannya ke dalam himpunan maka hasilnya adalah setengah koma 5 selamat menikmati